malam semakin menanjak terlihat Purnama membulat sempurna Faiz menuruni anak tangga dengan sangat hati-hati padahal Mami sudah menyuruhnya menunggu diatas biar Bimina yang mengantar makanan namun pemuda itu merasa masih sangat kuat untuk menunggu hantaran makanan seperti orang lansia saat kakinya menginjak kudagan terakhir ia menangkap sosok Aiza yang tengah meletakkan makanan di atas meja gadis itu tampak cantik dalam balutan hijab berwarna coklat susu seketika mata Faiz menunduk tak ingin berlama-lama dalam keharaman Saki ngasihnya berjalan sambil menunduk ia bahkan hampir menabrak sesuatu diangkatnya wajah Aiza gadis itu membelalak Hai kalau jalan sambil nunduk yaudah pasti nabrak Laiz mau ia diangkat wajahnya untung cuma nabrak Aiza kalau nabrak tembok gimana Mami mengagetkan keduanya yang sejenak saling bertatapan yuk is Mami bantu lanjut wanita itu sambil memegang tangan putra keduanya Hai Faiz sedikit menolak Faiz bisa sendiri ini Faiz nggak papa lo Hai Aiza masih terdiam meretapi kepergian Faiz sembari menyesapi rasa yang seketika membuat dadanya terasa nyari ia kembali menunduk dan memilih berjalan ke dapur Faiz yang telah duduk sempurna memperhatikan gadis itu yang kini hilang dari pandangan Hai nggak papa sih menurut kamu is tapi bagi yang melihat kamu itu kenapa-kenapa kau nggak nunggu di atas aja padahal Mami udah siapin semua buat kamu lho tinggal diantar aja sama bik Mina tuh ucap Mami sambil menunjuk nampan berisi nasi serta lauk yang ada di tangan asisten rumah tangga mereka Hai Faiz mengelah nafas udah bik bawa sini aja seru Faiz tanpa menggubris omelan maminya Hai Nindi kini ikut bergabung di tempat itu apaan sih Mi ribut-ribut kakakmu ini dibilangin bawel eh Alifa mana biasanya Ria dia rajin banget bantuin Mami ngangkat makanan Oh bentar aku panggilkan dulu ya Mi Nindi segera bangkit dan menuju kamar tamu diketuknya perlahan pintu kamar Alifa tapi tak terdengar suara apapun sebagai sahutan Hai Nindi berinisiatif untuk membuka langsung pintu yang bertempelkan bahatan kalimat Assalamualaikum itu saat pintu terbuka lebar Nindi terheran tak ada siapapun di kamar gadis itu kembali meneriakan nama Alifa hingga ke kamar mandi yang ternyata juga kosong setelah ia buka dengan perasa Nindi kembali ke ruang makan Alifa enggak ada di kamarnya Mi semua tersentak termasuk barat yang kini juga sudah tergabung di ruang makan Hai kemana Alifa suara barat terdengar pertama kali ia kelihatan begitu cemas Hai enggak tahu Mas kamarnya kosong loh kok bisa kosong bukannya tadi sore masih ada lagi barat terlihat semakin cemas melebihi kecemasan siapapun yang ada di tempat itu Hai dia teringat akan kejadian tadi pagi ketika dirinya mengunci Alifa dalam kamar dan meminta gadis itu untuk pergi dari rumah ya tapi sekarang udah nggak ada mas di kamar mandi juga kosong apa mungkin jurakan Kasim diam-diam menyelinap masuk terus menculik Alifa Nindi bertanya dengan wajah bantu ketakutan Hai ush ngomongnya jangan ngasal mana mungkin jurakan Kasim masuk dan menculik Alifa sedang kita enggak ada yang tahu Coba telepon ke handphone nya Mami mencoba menenangkan keadaan Hai para segera mengeluarkan ponselnya dari saku celana dan menekan sebuah nomor Fais yang menyaksikan sedikit bertanya-tanya dari mana masnya itu mendapatkan nomor ponsel Alifa nomor yang anda tujuh sedang berada di luar jangkauan silahkan menghubungi beberapa saat lagi panggilan yang dilakukan para dijawab oleh call center Hai Duh gimana ini Mas Fais Mas kan Intel Coba dong Mas cari tahu keberadaan Alifa ranyat Nindi sambil menggoyang-goyangkan tubuh Fais yang duduk di sebelahnya nomor telpon teman-temannya yang lain ada Fais mencoba memberi solusi bentar Nindi berlari ke kamarnya mencoba menelpon beberapa orang sahabat mereka semua menjawab tidak mengetahui keberadaan Alifa Hai jadi gimana is bisa buat laporan orang hilang enggak Mami bertanya sambil mengusap-ngusap jari baginya Alifa sudah dianggap seperti anaknya juga dia menyayangi Nindi Alifa selayangnya menyayangi Nindi juga Aisyah nggak bisa Mi harus nunggu 24 jam baru bisa buat laporan kehilangan kita tunggu sampai besok aja Mi barangkali Alifa mengunjungi suatu tempat dan kebetulan dia nggak bertemu dengan siapapun untuk meminta izin saat mau keluar tadi Hai Faiz masih tetap bersikap tenang semua terdiam membawa persepsi berbeda dalam tiap-tiap pikiran malam itu makan malam terasa begitu menegangkan nggak ada percandaan bahkan protes saat gua yang jadi lauk utama ternyata terasa asin usai makan malam semua kembali ke kamar masing-masing begitulah kiranya ritual yang biasa terjadi di rumah itu kecuali Nindi yang biasa menghabiskan waktu di depan televisi Hai Faiz masih di ruang makan saat meja itu sudah terlihat rapi pun ia masih petah tak beranjak Hai Mami bantuin kamu ke atas is enggak Mi nanti Faiz naik sendiri Mami dituraja pasti capek seharian di sekolah Oh iya is Mami ngantuk banget yaudah kamu hati-hati naik tangga ya jika butuh bantuan minta bantu sama Nindi Faiz hanya mengangguk matanya tak lepas dari kamar tamu yang langsung beradaban dengan ruang makan saat sudah sepi ia bangkit menuju ruangan itu Hai sebagai seorang penyidik ia biasa menangani kasus begini perlahan tangannya tergerak untuk membuka pintu setelah berada di dalam cekatan dan begitu teliti ia memeriksa tiap sudut sepertinya insting pemuda itu berkata Alifah meninggalkan suatu tanda di kamar Hai saat tengah asik menyebab seberai matanya terbitik pada satu titik kertas putih yang hanya nampak ujungnya terletak di bawah lampu hias di atas nakas dengan segera Faiz mengangkat lampu berbentuk mahkota itu netranya sedikit membelalak ternyata benar ada sebuah surat Faiz meraih kertas yang terlipat segi empat lalu mulai membukanya tampaklah sebuah kartu kredit di dalam lipatan kertas itu Hai yang membuat ia begitu terhenyak bukan pada isi dalam surat itu melainkan saat ia membaca sebuah nama yang tak asing tertulis di kartu tersebut Alvi Sabara dek jantungnya seketika bertabu kencang kenapa kartu kredit Mas Bara ada di kamar Alifah segera pemuda itu membaca pesan yang tertulis pada kertas di tangannya Assalamualaikum Mas Bara maaf Mas saya tidak bisa menerima semua kebaikan yang hendak Mas beri kepada saya perlakuan Mas tidak membuat saya merasa sedang ditinggikan tapi merasa sedang dihinakan semua bantuan Mas itu sungguh tak pantas Mas beri kepada saya sekali lagi Mas minta saya menjauh baik saya akan pergi terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum bergemuruh dada Faiz membaca pesan yang tertulis pada kertas tersebut sebenarnya apa yang sedang terjadi mengapa Mas Bara menawarkan bantuan sedemikian dan hebat pada Alifah saat tengah tertekun diajak memikirkan Alifah tiba-tiba pintu kamar terbuka Faiz terhanyak segera ia menoleh mencari tahu siapa yang telah membuka pintu Mas Bara keduanya berpandangan sejenak waktu sesaat berhenti berputar jantung Bara riuh berdetak mendapati langkahnya kalah cepat dengan langkah sang adik ia menyesal kenapa terlambat membaca pesan yang dikirimkan Alifah padanya sejak mahrib tadi harusnya semua ini masih tertutup rapat Mas hari ini seru Faiz yang membuat Bara harus menarik nafas untuk meredakan gemuruh di dadanya Kemarin Mas tanya sama aku apa hubunganku sama Aisyah Sekarang giliran aku yang nanya sama Mas Bara apa hubungan Mas sama Alifah Bara terhenyak dengan berusaha tetap tenang lelaki itu mendegati Faiz Mas Benar kamu mau tahu Is? Faiz merasa ada sesuatu yang menghujam badannya Jika Bara membuat jiwanya ingin berontak Ya Mas Alifah adalah masa lalu yang hingga teti ini tak sepenuhnya hilang dari ingatan Mas Sesuatu membuat pandangan Faiz mengabur Kepalanya berdenyut mendengar penuturan sang kakak Mas Mas gak pernah menyangka jika Allah mempertemukan kembali kami Di saat Mas sudah resmi menjadi seorang suami Sedang bertahun-tahun lamanya Mas terus mencari jejak keberadaan Alifah Faiz terduduk di atas ranjang Ia merasa dadanya begitu sakit jika Alifah masih begitu berarti di hati Bara Maka bagaimana kedudukan Aisyah Ia tak bisa membayangkan jika Aisyah dinikahkan Bara Hanya sebagai alasan untuk Bara belajar melupakan masa lalu Kamu jangan takut Is Mas tidak akan menyakiti Aisyah Mas hanya minta Alifah untuk pergi dari rumah ini Ke suatu tempat yang sudah Mas siapkan dengan baik Tujuannya hanya untuk menjaga perasaan kita semua Mas juga memberi kartu kredit dengan tujuan Agar dia bisa mempergunakan jika dia butuh Faiz kembali menatap Bara Apapun tujuan Mas Tetap aja ini adalah sesuatu yang melanggar aturan Mas sudah bermain di belakang semua orang Termasuk Aisyah Ini adalah perkara yang sudah menyalahi batasan Tadi Mas minta aku untuk mendengarkan kata-kata Mas Sekarang giliran aku yang meminta sama Mas Lupakan Alifah Cintai dan hargailah Aisyah sebagai seorang istri Tentang Alifah Apapun Tak perlu lagi mas jemaskan Aku yang akan menjaganya Bambuda itu melewati Bara Yang masih berdiri dalam kaku Ada hati yang tersakiti Ada jiwa yang terkoyak Andai bisa mengelola perasaan dengan baik Tentu semua tak semenyakitkan kini Bersambung 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 Bersambung